Meretas batas perjalanan mahasiswa UI bawa kesehatan Indonesia ke panggung dunia Maksudnya gimana Nat, ini bisa membawa kesehatan Indonesia ke panggung dunia? Kamu pake orang dalem gak sih? Jalur langit tuh Jalur langit Kita juga disparity-nya besar banget Masih banyak banget ketidakmerataan, ketidakstaraan Jadi, dan dengan populasi kita yang sangat besar, wilayahnya juga besar banget Menurutku, challenge-nya juga besar banget Penyakit-penyakitnya yang sedang kita hadapi juga banyak banget tantangannya Dari penyakit luar, penyakit gak menurutku Pengen jadi dokter, pengen jadi dokter Dan pengen banget daftar FK Itu kayak FK harga mati gitu-gitu loh Jadi aku tuh daftar ke banyak banget FK Dan ditolak semuanya Pas aku disana mau Istilahnya mau ada kegiatan edukasi ke sekolah-sekolah Sempat dititipin juga sama guru-gurunya Kayak, Kak, tolong anak-anak disini diberikan motivasi, diberikan inspirasi Karena mereka tuh gak punya role model Jadi, biar mereka tahu Dengan adanya kakak-kakak semua Kalau mereka tuh punya opsi lain selain Bekerja dan menikah setelah lulus SMP Kamu kan jenzy ini ya Betul, orang-orang tuh banyak yang bilang jenzy itu Generasi yang lembek, kayak strawberry Dari luar tuh bagus, tapi dalamnya itu kurang gitu kan Tapi kan dengan kenyataan Ternyata kamu melewati segala proses seperti ini Ya, kamu gak kayak strawberry Kayak orang-orang bilang gitu loh Kalau menurut kamu sendiri Jenzy apakah semuanya seperti itu? Apa gimana? Jadi, teman-teman podcast gak pake ordal Seperti biasa, kita sudah mengundang Salah satu jenzy yang inspiratif Dan kali ini kita sudah kedatangan Bintang tamu kita pada hari ini Bintang tamu Namanya Nadira Zarani Halo, gimana kabarnya? Baik, apa gimana kabarnya? Baik juga Jadi, Nadira ini adalah salah satu mahasiswi Fakultas Kesehatan Masyarakat di Universitas Indonesia Tapi dia gak cuma sekedar mahasiswi Karena banyak banget yang dia lakuin kesehariannya Pokoknya dia sibuk banget Tapi dia juga berprestasi Gimana coba caranya lo sibuk Tapi lo berprestasi Nah, pengen tanya langsung aja Nina Nih ya, ditunjukin Jadi itu kita pertama tau Nadira itu dari IG-nya Universitas Indonesia Karena tulisannya gini nih Meretas batas perjalanan mahasiswa UI Bawa kesehatan Indonesia ke panggung dunia Maksudnya gimana Nad? Ini bisa membawa kesehatan Indonesia ke panggung dunia Oke 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 Oke, sebelumnya halo ka Hai Jadi, makasih juga aku udah diajak buat ngobrol-ngobrol kesini Dan salam kenal juga buat semuanya Halo, nama ku Nadira Aku bener tadi udah disebut sama kakak juga Aku sekarang menjadi mahasiswa di FKMUI Dan sambil berkegiatan juga di luar Mungkin nanti bakal cerita-cerita lebih lanjut Cuma kalau soal postingan yang tadi Iya, jadi mungkin kalau spesifiknya postingan itu ya kak Itu aku memang lagi mengikuti sebuah leadership program Dari Johns Hopkins University Dari US mereka Itu sebuah kegiatan yang jangka panjang sih kakek sembilan bulan gitu Untuk memang untuk membentuk istilahnya calon-calon pemimpin kesan masyarakat di masa depan gitu lah kak Dan ada 75 orang yang terpilih untuk mengikuti programnya mereka dari berbagai negara di dunia Jadi kalau dari Indonesia kamu yang kepilih? Aku gak sendiri sebenarnya ada banyak juga perwakil Indonesia lainnya Cuma kebetulan aku salah satunya Dan yang lain juga banyak kakak lainnya mereka kebetulan Sebagian besar itu udah tenaga profesional kesehatan muda Jadi sudah lulus dari bangku perkuliahan gitu Nah untuk bisa ikut leadership program itu Tentu kan ada prosesnya ya Nah dalam proses itu gimana sih boleh doang diceritain ke teman-teman gak pake ordal nih Karena pengen kali udah muda, cantik, berprestasi Oke jadi sebenarnya mungkin sekalian aku jelasin backgroundnya dulu kali ya kak Jadi aku tuh memang sebenarnya termasuk Ada banget masa-masanya aku tuh bener-bener nyari Kayak actively searching for opportunities online gitu ya Kayak bener-bener nyari-nyari opportunity online Karena memang waktu itu tuh rasanya pengen aja ada kegiatan selain kegiatan kampus gitu loh kak Jadi nyari-nyari kegiatan dan waktu itu juga sempat apply ke lumayan banyak kegiatan-kegiatan yang serupa juga Jadi kayak kalau misalnya ada opening soal public health Misal ada leadership program, ada kelas, ada fellowship, ada scholarship Aku biasanya apply-apply aja kayak tanpa yaudahlah kayak nothing tulus aja gitu kan Sampai pada akhirnya ketemu si program dari Johns Hopkins itu Dan itu juga gak sengaja lewat mungkin karena algoritmanya juga udah lumayan sering nyari Jadi tiba-tiba muncul aja gitu loh Semesta Semesta yang membawa beritanya kepada aku gitu kan Kayak eh lumayan banget nih terus fully funded pula Jadi kenapa gak aja coba apply gitu Walaupun waktu itu kan juga belum kayak aku merasa belum banyak pengalaman juga segala macam Cuma yaudahlah apply aja gitu Terus yaudah apply prosesnya tuh awalnya submit berkas seperti biasa submit berkas Aku sebenarnya kurang inget detailnya ya kak Cuma sih ada CV biasanya ada SI juga waktu itu kalau gak salah sempat ngumpulan beberapa SI kedua atau berapa gitu Terus setelah berkas ke tahap wawancara Jadi waktu itu di wawancara langsung sama ada orang dari fakultas public health dari Johns Hopkins University nya Dari Bloomberg School of Public Health Mereka wawancara langsung waktu itu ada 4 orang yang wawancara aku Dan disana yaudah ngobrol-ngobrol santai aja sama orangnya Kira-kira kenapa kamu pengen join Terus kesibukannya apa sekarang apa yang diharapkan segala macam Ngobrol-ngobrol Terus yaudah ternyata Terima Langsung Dapatlah pengumuman kalau ya aku salah satu yang terpilih untuk ikut programnya Kayak gitu Terus Karena programnya juga panjang dan banyak sesi online nya juga Cuma yang diposting akhir itu salah satu sesi offline nya kita dibawa Kita dikirimkan ke Manila di Filipina untuk mengikuti selama seminggu kayak program dan kelas-kelas intensif bareng Teman-teman fellow lain dari negara-negara lain kayak gitu sih Kak Itu kan rentetannya panjang ya Kamu pake orang dalem gak sih? Jalur langit Jalur langit ya? Jalur langit Iya Jadi ini nih bisa dipastikan bagi teman-teman berarti untuk semua proses itu gak pake orang dalem doang Pakainya jalur langit gitu Jalur langit Kayaknya lebih efektif jalur langit Aku gak pake orang dalem sih Karena Gak ada orang dalem juga Nah itu kan selama disana apa sih yang kamu bawa dari fellowship ya? Dan leadership program itu tuh apa yang kamu dapet? Oke Kalau misalnya ngomongin yang didapet tuh banyak banget sih Kak Bener-bener banyak banget Karena pertama dari keilmuan public health nya itu sendiri Aku dapet banyak banget karena menurutku yang paling menarik tuh adalah ngobrol-ngobrol Sama orang-orang dari berbagai negaranya itu loh Kak Karena Kalau misalnya aku ngobrol sama temen-temenku disini Yaudah kita sama-sama tau konteks Indonesia seperti apa gitu kan Tapi kalau misalnya aku ketemu sama temen-temen di negara lain Yang kondisi ekonominya berbeda banget Kayak politikalnya berbeda banget Terus pokoknya banyak banget lah hal-hal yang berbeda Jadinya kan landscape kesehatannya juga sangat berbeda Bahkan bagaimana mereka menyelesaikan masalah Bagaimana mereka melihat suatu masalah itu beda-beda banget di tiap-tiap negara gitu Jadi aku tuh kayak justru paling dapet banyak insight dari ngobrol-ngobrol Sama temen-temen yang ketemu di leadership program itu gitu loh Jadi itu menurutku yang paling menarik dari pengalaman-pengalaman Kalau misalnya ke luar dari negara sendiri gitu Kayak bener-bener tau kalau Ternyata dunia tuh bener-bener seluas itu Bener-bener luas banget dunia Dan ternyata menarik banget buat dieksplore gitu Terus yang lain juga selain dari public health-nya Pastinya dari leadership program itu sendiri sih Kak Karena kan dapet pembekalan dari salah satu universitas terbaik di dunia juga kan Yang punya salah satu fakultas kesehatan masyarakat terbaik di dunia Pastinya kan mereka juga punya best practice Bagaimana sih cara melihat sebuah isu Bagaimana sih cara leadership yang baik menurut mereka Jadi dapet banyak banget pembekalan dari leadershipnya juga Jadi aku pun secara personal juga merasa ke-develop banget Dari segi soft skill, hard skill Dan udah ngerasa berkembang banget Walaupun baru beberapa bulan di dalam programnya gitu Jadi kan kamu dapet insight-insight dari negara-negara lain Dan juga dapet teman-teman baru Tapi setelah ada pelatihan itu Kamu ada gak sih yang pengen Oh kalau di negara lain tuh kayak gini ya Kalau di Indonesia tuh kayak gini ternyata Kira-kira kamu jalan-jalan abis dari sana Pelatihan kamu punya visi-misi tersendiri lagi Untuk public health system kita Pasti dan harus punya sih kak sebenarnya Tapi masih berproses juga sih disitu Karena menurutku disini juga kompleks banget sih Kayak yang salah satu hal yang bikin masalah kesehatan kita tuh Menurutku kompleks banget Karena aku ngeliat Jadi di jaman kuliah aku tuh juga banyak banget berkegiatan langsung ke masyarakat Bikin community service, community development Di masa perkelihan Jadi aku tiga-tiga tahun ke kuliah tuh Kemarin sebagian besar waktu aku isi Dengan bikin kegiatan-kegiatan di grassroot Ya dan aku tuh memang suka banget Suka banget ketemu-ketemu sama masyarakat gitu Karena Jadi ngeliat langsung realitanya aja sih kak Dan kayak gak dengerin langsung masalah yang mereka alami Seperti apa segala macungnya Jadi itu yang paling berkesan sama kuliah menurutku Dan jadinya aku juga ngeliat realitanya gitu loh Apa yang bikin kompleks tuh ya karena Kita juga disparity-nya besar banget Masih banyak banget ketidakperataan, ketidakestaraan Jadi dan dengan populasi kita yang sangat besar, wilayahnya juga besar banget Menurutku challenge-nya juga besar banget Penyakit-penyakitnya yang sedang kita hadapi Juga banyak banget tantangannya Dari penyakit menular, penyakit gak menular Aku juga kalau bisa ngobrol-ngobrol sama teman-teman di negara lain Mereka juga kaget kalau Permasalahan gizi kita tuh banyak banget Dari stunting, wasting, anemia juga Jadi Macem-macem banget masalahnya Jadi PR besarnya adalah gimana cara menyelesaikannya Secara sistem Yang itu kan juga kompleks banget ya kak Perlu perhatian Banyak banget pihak Gak cuma dari kesehatan aja Bahkan dari kesehatannya sendiri tuh Juga harus kolaborasi Apalagi yang luar kesehatannya juga harus kolaborasi Harus tahu kalau ini emang masalah bersama gitu kan kak Jadi Emang butuh pendekatan yang Sistematis dan lama gitu loh Jadi emang harus Berani fokus juga selain ke program-program yang jangka pendek misalnya Tapi harus juga berani ambil langkah yang lebih sistem dan jangka panjang gitu sih kak Gila Keren banget Ngelotok banget loh Ini selama kuliah kesehatan masyarakat Emang dari awal tuh pengen kesehatan masyarakat Sampai ini udah-udah ngelotok banget Enggak Sebenernya enggak Jadi aku tuh awalnya Pengen banget jadi dokter Awal tapi enggak Aku tuh pas kecil tuh Ini kayak agak-agak kemana-mana ya Cuma aku pas kecil tuh pengen jadi penulis Oke Kayak agak random ya sebenernya Karena aku tuh pas kecil suka banget nulis sebenernya Cuma kayak lama-lama Pengen jadi dokter Pengen jadi dokter Dan pengen banget daftar FK Oke tuh kayak FK harga mati gitu-gitu loh kak Jadi aku tuh daftar ke banyak banget FK Dan ditolak semuanya Aku tuh tuh sempet Sampai nyatetin Jadi kayak semua jalur Yang bisa aku coba Aku coba Dan Hampir di semua kampus itu Aku daftarnya FK, FKM FK, FKM FK, FKM Tapi di FKM itu selalu nomor dua Selalu nomor satunya FK Selalu nomor dua Maaf FKM Dulu aku tidak memilihmu Karena dulu belum tahu Dulu belum tahu betapa pentingnya Kesehatan masyarakat kan Tapi ternyata di prosesnya itu Dari yang awalnya sedih banget kak Pengumuman pertama ditolak tuh nangis banget Sampai lama-lama udah gak berasa lagi Kayak yaudah paling gak terima Gak keterima, gak keterima gitu Sampai akhir aku tuh nyatet Kayaknya ada sampai 14 14-15 penolakan gitu Sampai di akhir-akhir banget Aku cuma diterima di satu tempat One and only FKM UI Terima kasih FKM UI sudah menerima aku Jadi itu sih Dan waktu itu aku juga masuknya tahun 2020 Pas lagi pandemi Jadi juga baru mulai naik tuh Soal pandemi, epidemi, covid Penyakit-penyakit menular Dan epidemiologi Jadi ternyata itu semua kan ranya FKM gitu Jadi aku juga merasa Momentuknya pas banget nih Buat masuk ke FKM Dan explore lebih lanjut Dan ternyata Pas di dalam kok cocok Dan aku merasa kayaknya Emang butuh Lebih banyak orang di kesehatan masyarakat Jadi aku decide to stay Karena aku emang Ternyata cocok dan suka banget Sama apa yang dipajar di sana Nah itu tadi Kamu sempat menyebutkan Semua jalur sudah dicoba Jalur langit berarti sudah dicoba Jalur langit yang pertama Kalau jalur ordal dicoba tidak Tidak bisa dong Tidak ada Karena kan tidak ada ordal sih kak Jadi semuanya pure dengan kerja keras kamu ya Alhamdulillah semuanya pure dengan kerja keras Kerja kerasku Sampai sekarang Sampai sekarang Jadi tuh di dalam FKM ini Prosesnya apa saja sih Tidak cuma Tadi kan leadership Tadi kamu juga sempat menyinggung Kalau kamu tuh bangun komunitas Dan juga bertemu dengan Grassroot gitu Boleh diceritain nih Bagi teman-teman Tidak pakai ordal Apa aja sih kegiatan kamu Tapi kamu bisa sampai Cemerlang banget Ikut asen Oke Oke jadi Kuriah Selama di kampus Aku tuh emang dari awal Sudah nargetin sih Kayaknya aku gak pengen belajar aja Gak pengen di kelas aja gitu Dan awalnya Di semester pertama itu Nyemplong ke Kegiatan sosial Jadi awalnya aku tuh Sebenarnya dari SMA Emang gak tau kenapa Ada ketertarikan banget Ke kegiatan sosial gitu Jadi Tiap ada kegiatan yang berhubungan Dengan masyarakat Dulu kan OSIS gitu mungkin ya Kok seneng banget rasanya Kayak hati tuh penuh gitu loh kak Kayak walaupun capek Badan capek segala macem Cuma hati tuh penuh banget Jadi pas kuliah Aku tuh Sengaja mencari gitu Apa ya kegiatan yang bisa Aku lakukan untuk masyarakat gitu Udah gitu kan Nama fakultas Itu juga fakultas kesehatan masyarakat Aku mikir Kalau misalnya aku gak ketemu Masyarakatnya Gak pol gak sih Gimana cara aku bisa tau Si kesehatannya masyarakat Kalau misalnya aku gak ketemu Sama masyarakatnya gitu kan Jadi akhirnya Aku cari-cari Dan Akhirnya Ketemu lah di organisasi Aku di FKM itu Ikut sebuah organisasi Dan aku Sempat menjadi kepala Departemen Sosial Masyarakatnya Nah dan disana Aku sempat dari staff Dari staff Terus jadi kepala Departemen Sosial Masyarakatnya Disana Baru deh Bikin Banyak kegiatan Selama dua tahun aku Di organisasi itu Ada yang berbentuk Community service Community development Misalnya kita pernah ada Yang namanya Rumah belajar Jadi tiap minggu Kita ke sebuah kampung Di belakang UI Disana Ketemu sama anak-anak Buat ngajar Ada ngajar soal Buat sharing-sharing juga Soal pendidikan Pendidikan dasar Pendidikan Moral juga Terus Remaja-remajanya juga Semua warga sekitarnya juga Dan yang utamanya Pastinya soal kesehatan Jadi kita Sempat intervensi juga Ke Banyak tempat gitu Mungkin salah satu yang Paling berkesan buat aku Itu ini sih kak Sempat Kita Pernah Salah satu fokus yang aku bawa Disana tuh waktu itu Soal stunting Jadi kita pernah Ada program Waktu itu aku supervisi Tapi temanku yang menjalankan Kita pernah Sepuluh hari Sekitar sepuluh hari Menginap di sebuah desa yang Angka stuntingnya lumayan Tinggi saat itu Dan ternyata Setelah di kulik-kulik Disana itu banyak banget Pernikahan dininya Ya Dan disana Bahkan Ketika disana Aku ketemu sama warga-warganya Aku ketemu sama anak-anak Aku suka banget main sama anak-anak Kalau misalnya lagi di lapangan Anak-anaknya tuh Kalau misalnya ketemu sama aku Nanya gini Kakak suaminya mana Jadi mereka tuh udah expect Kamu sudah menikah Karena dia melihat lingkungannya Seperti itu Kalau misalnya mereka ketemu Perempuan Atau laki-laki Yang usianya lebih tinggi Dari mereka aja Pasti mereka tuh udah normalnya Pasti punya Suaminya tuh punya istri Terus juga Pas aku disana mau Istilahnya Mau ada kegiatan edukasi Ke sekolah-sekolah Sempet dititipin juga Sama guru-gurunya Kayak Kak Tolong Anak-anak disini Diberikan motivasi Diberikan inspirasi Karena Mereka tuh gak punya role model Jadi biar mereka tahu Dengan adanya kakak-kakak semua Kalau mereka tuh punya opsi lain Selain Bekerja dan menikah Setelah lulus SMP Jadi sebenarnya pengalaman-pengalaman Di lapangan gitu sih Kayak yang bener-bener Kena banget di aku Dan bikin aku jadi kayak Banyak banget lagi Yang kayak Apa ya Bisa aku Bawa gitu Dan Pokoknya pengalaman-pengalaman Aku di perkuliahan Itu juga salah satu hal Yang ngedorong aku Buat tadi Aku akhirnya membentuk Sebuah organisasi lagi Di luar kampus Karena kan aku ngerasa Aku gak bakal samanya dong Di kampus Dan organisasi kampus ya Memang untuk di dalam kampus Tapi di luar kampus Bisa ngapain nih gitu Jadi waktu itu aku dan temanku Dan Akhirnya ngobrol-ngobrol Karena temanku ini juga Sangat passionate Di bidang public health Dia Lulusan ITB Farmasi Aku ngobrol-ngobrol sama dia Dan akhirnya kita decide Buat yaudah Kalau gimana Kalau misalnya kita bikin aja Sebuah organisasi Komunitas Yang emang buat Anak-anak muda Gak cuma di kampus Masing-masing Tapi dari umum Yang emang Suka sama public health Pengen berkontribusi Jadi kita bikin wadahnya Namanya Youth Health Hub Indonesia Dan itu masih berjalan Sampai sekarang Masih kita develop juga Pelan-pelan Sambil Belajar juga Gimana caranya Membentuk dan mengembangkan Sebuah organisasi Di Tingkat Umum gitu Dengan segudang kegiatan Kayak gitu tuh Susah gak sih Membagi waktunya Kamu juga lagi ini kan Lagi nyusun skripsi sekarang Juga lagi nyusun skripsi sekarang Terus itu gimana Bagi waktunya Untuk itu semua Oke Sebenernya Challeng sih Kak Setiap harinya Challengnya setiap hari Jadinya Karena setiap hari kan Ada yang perlu Diprioritize Diprioritize Jadi Setiap hari tuh Menurutku yang paling challenging Tuh Lebih ke manajemen energinya Sih Kak Sebenernya Jadi Bener-bener harus Mau mengenal diri sih Kalau aku Kira-kira aku tuh Paling optimal Itu bekerja Di saat apa sih Apakah di pagi hari Di siang hari Di sore hari Di malam hari Jadi Aku bisa ngeallocate Di hari ini Aku lagi Banyak kerjaan di mana nih Misalnya banyak kerjaan di kantor Ya udah Aku kerjakan di masa-masa Aku yang optimal Terus kalau misalnya Masih ada energi sisa Aku Sisakan buat Organisasi Gak disisain tuh Energi sedikit pun Semua energinya di kures Bisa kok Bisa pasti bisa kok Pelan-pelan Soalnya kan Pasti karena Ini juga sih Kak Mungkin Nyari coping Stress yang sehat juga Kali ya Jadi Kalau misalnya Yang lagi capek Harus Itu tadi sih Kak Menurutku Harus mau mengenal Diri sendiri dulu Kira-kira cocoknya tuh Kayak gimana sih Cara Menyalurkan energinya Maintaining energinya Menyerap dan mencari energinya Itu cocoknya kayak gimana sih Dan yang harus Yang sehat juga sih Menurutku Jadi Pinter-pinter Ngebagi aja Kira-kira Kapan kita kerja paling optimal Terus Harus peka juga Sama tanda-tanda diri Karena kan kadang Kita denial ya Kadang udah capek Kadang udah Gak terlalu Optimal Cuma Maksain terus Akhirnya kan kurang maksimal Jadi kalau misalnya Diri ini sudah mulai Mengeluarkan sinyal-sinyal Dituruti saja Karena Itu kan sudah Setelan pabriknya ya Seperti itu gitu Jadi Lebih ke gitu sih Kak Lebih ke Ya mau Mau mengenal diri sendiri Mau peka Dan Ya udah Pada akhirnya dalam sehari itu Nanti bisa Sendiri kok ngatur Karena Biasanya kan ada jadwal-jadwalnya juga Rajin-rajin untuk Ngecek jadwalnya Apa aja hari ini Terus dibagi-bagi Berdasarkan porsinya Masing-masing Secukupnya Dan Yang penting tanggung jawabnya Gak ada yang ketinggalan aja Nah tapi ada yang bilang Kamu ambi banget gak sih Ini kayaknya pasti ada nih Soalnya jawabnya agak ragu-ragu Temen sendiri nih ya Bilang kayak gitu ya Biasanya Gimana ya Sebener Ada-ada enggak sih Kak Cuma Ya ada sih Ada sih Bisa dibilang ada Cuma Kamu responnya gimana Kalau ada yang ngomong Eh ambi banget sih loh Tapi Sebetulnya itu bukan ambi Tapi Itu value yang ada diri kita kan Sebenernya kan Tapi kamu mau respon Hal-hal seperti itu Kayak gimana Aku sih lebih ke arah Selagi masih ada Aku tuh Selagi masih ada Semangatnya gitu loh Kak Karena emang Tadi sebenernya kata kakak aku kan Mungkin Mungkin aku juga Mengejar Apapun yang aku kejar Itu juga Dorongan dari dalam gitu loh Karena aku masih banyak rasa penasaran Masih banyak rasa penasaran Masih ada juga energinya Masih ada juga kapasitasnya Terus kenapa enggak Karena prinsipku tuh Lebih ke arah Kalau misalnya ada kesempatan Dan udah maksimalin aja Semaksimal mungkin Kalau ada kesempatan Harus dimaksimalin Karena kamu juga enggak tahu Dengan kamu maksimalin Sebuah kesempatan tuh Bakal ada opportunity Apalagi yang datang Karena Aku juga sempat beberapa Kali Karena aku mengikuti Kegiatan apa Dan aku maksimalin Tiba-tiba datang opportunity Karena aku maksimalin Kegiatan itu Jadi kayak Kayak Jadi kegiatan yang beruntun gitu loh Jadi ada opportunity datang Yang beruntun Dan itu yang Biasanya Aku temuin sih Biasanya kayak gitu Jadi Kalau misalnya ada yang bilang Ih ngapain sih Ambi banget loh Bilang Nih-Nih lah gitu ya Enggak aku jawab sih Biasanya kayak Oh iya Oh iya Oke gitu Karena mungkin Ini juga sih Aku juga sadar Maksudnya Enggak semua orang relate Gitu loh Dan aku juga Maksudnya Aku kayak gini Memang karena Yaudah aku Karena Aku dan kapasitasku yang seperti ini Dan Yaudah dengan driveku sendiri gitu Kalau misalnya Orang-orang kan Gak dengan Tujuan hidupnya yang berbeda-beda Semua orang punya value yang beda-beda Aku pun punya value yang berbeda Dengan orang lain Jadi Aku percaya Semua orang punya perannya masing-masing aja gitu Jadi kalau misalnya aku Bisa melakukan peranku semaksimal mungkin Ya kenapa enggak Dan aku juga yakin Pasti semua orang bisa Memainkan perannya masing-masing lah Di bidang mereka masing-masing Nah setelah ini semua Sebetulnya goal kamu apa? Atau kamu cita-citanya jadi apa sih Dengan melewati segala proses ini? Cita-cita ya Cita-cita Sebenarnya ya kak Aku Aku Kalau sekarang ya Aku Aku sudah tidak pernah Kayak mengaitkan Dengan profesi tertentu sih Sekarang Tapi yang jelas aku tahu Dan sampai sejauh ini aku pasti akan menjadi Orang yang akan selalu semoga berkontribusi Buat kesehatan masyarakat di Indonesia Itu aja sih sebenarnya Dan untuk Berkontribusi itu kan ada Naik turunnya ya Betul Nah selama masa ini nih Masa yang sudah kamu lewati Selama masa kuliah Saat kamu membangun komunitas Proses apa yang paling sulit? Dimana Titik terendah kamu? Hmm Oke Sebenarnya di setiap Kegiatan Pasti ada tantangannya sih kak Tapi yang buat aku Terus-terusan Tidak menyerah gitu Kalau kamu tuh punya Visi dan misi Ada goalnya sendiri Ya titik terendah itu Jadi pelajaran buat kamu gitu Hmm Ada gak momen-momennya? Apa ya Sebenarnya tuh yang bikin Sebenarnya tuh Kalau misal Di setiap-setiap kegiatan tuh Pasti ada momen rendahnya Cuma yang bikin aku Rendahnya terjadi berkali-kali Itu kalau misal Tiap denger ada yang ngeremehin sih kak Lebih tepatnya Karena itu terjadi berkali-kali Sama aku sebenarnya Kayak dari awal aku Memasuk kuliah aja Atau bahkan di perkuliahan Tiap Tahunnya tuh pasti ada aja Di semua kegiatanku Pasti ada aja yang meremehkan Entah kemampuanku memimpin Entah kemampuanku Memahami sebuah isu Entah kemampuanku untuk Menjalani sebuah proyek Memegang sebuah tanggung jawab Pasti ada aja yang Meremehkan Meremehkan gitu Entah Karena apa Jadi biasanya Itu juga salah satu hal yang menjadi Pendorong Karena aku percaya sama diriku sendiri gitu Jadi Pengen ngebuktiin ke diri sendiri aja Kalau Ya aku bisa gitu Aku bisa dan Aku punya kapasitas gitu Jadi kamu meng-convert orang-orang Omongan orang-orang itu Menjadi semangat Buat diri kamu sendiri Betul Salah satunya Tapi kamu mendapatkan dukungan dari Teman-teman Lingkungan Dari keluarga kan Untuk menjalani ini semua Pasti Pasti dapat Justru itu salah satu Dorongan terbesar juga sih Kak Karena Kan pasti butuh support system Kan keadaan aku juga punya orang-orang Yang selalu dukung Yang selalu ngikutin juga perjalananku Istilahnya Kayak Di setiap perjalanannya Kan pasti aku ketemu sama banyak banget Orang-orang baik lah Entah di kampus Di organisasi Dan mereka juga Selalu bilang Kalau mereka percaya Sama apa yang aku lakukan Mereka juga selalu Mendukung Selalu mendoakan Selalu support Dan aku pun juga selalu Melakukan hal yang sama Kepada mereka Dan yaudah Jadi Fokus ke orang-orang Yang memang Selalu ada Dan Dan itu yang menjadi Kekuatan juga sih Kepada akhirnya Ini kalau kita lihat Kamu kan genzi ini ya Betul Orang-orang tuh banyak yang bilang Genzi itu Generasi yang lembek Kayak strawberry Dari luar tuh bagus Tapi dalamnya itu Kurang gitu kan Tapi kan dengan kenyataan Ternyata kamu lewati Segala proses seperti ini Iya Kamu gak kayak strawberry Kayak orang-orang bilang gitu loh Kalau menurut kamu sendiri Genzi apakah semuanya seperti itu Apa gimana? Enggak sih kak Yang pasti enggak Yang pasti enggak Karena Justru ya Mungkin Tapi ini mungkin bias juga Karena aku Bicara dengan Apa yang kulihat di lingkunganku Cuma Di lingkunganku Justru genzi-jenzinya Sangat-sangat Kerja keras Sangat-sangat kreatif Aku tuh ngerasa ini sih Kak Mungkin Tiap Emang tiap zaman Tantangannya beda sih Tiap zaman tantangannya beda Jadi kita pun juga Meng-approach sebuah masalah tuh Dengan solusi yang berbeda gitu Jadi mungkin genzi Dengan Kita udah Lebih Apa ya Dekat dengan teknologi Misalnya Atau mungkin dengan Banyak hal lainnya Jadi kita Jadi banyak approach Yang mungkin genzi Miliki sendiri gitu Dengan tantangan-tantangan Yang dirasakan oleh genzi Cuma Enggak kok Aku ngerasa Teman-temanku malah Banyak orang-orang Yang Sangat-sangat Bekerja keras Bahkan double job Triple job Dari zaman kuliah Udah Udah Banyak banget kegiatannya Udah Berusaha banyak banget Jadi Genzi keren Genzi keren katanya Genzi keren Semangat Para genzi-genzi Di luar sana Semangat para genzi Semangatnya banyak banget kan Yang bilang Kalau genzi itu Kayak strawberry Dari luarnya cantik Tapi dalamnya Ternyata lembek Tapi kan ternyata Kenyataannya Enggak semuanya begitu Itu cuman Mungkin sebagian ada yang Seperti itu Tapi ada juga Yang seperti nadira Begitu kan Nah sekarang kita kan Memasuki rapid question Jadi siap-siap ya Oke Oke Jadi ini ada beberapa Pertanyaan Ini masih ada kaitannya lah Dikit-dikit Dengan fakultas Kesehatan masyarakat nih Tapi masih bisa lah Orang dengan kamu tadi Pengalamannya segitu banyak ya Oke Nomor satu Kemasan rokok polos tanpa merek Setuju atau tidak? Boleh diulang kak? Kemasan rokok polos tanpa merek Setuju Setuju Sekarang kita Langsung pertanyaan kedua aja ya Makan bergizi gratis Buat anak-anak sekolah Penting atau penting banget? Penting Penting Oke Stress kuliah atau Mending stress karena putus? Oh stress kuliah dong Ini kayaknya adalah Tipikal orang yang Tau ya Prioritasnya ada di mana Cinta belakangan Semoga ya Semoga Harapannya sih balance ya kak Harus ya Harapannya balance Cuma ya Begitulah ya Nat-nat nih Coba sebut satu makanan Yang gak sehat tapi enak Makanannya gak sehat tapi enak Gula Itu sepuluh makanan ya Makanan makanan Tapi semua yang manis-manis enak sih Semua yang manis-manis enak Cuma jangan berlebihannya Nah selanjutnya nih Kalau disuruh bikin kampanye kesehatan Buat superhero Kamu bakal kasih saran apa Buat Batman Biar gak begadang terus Buatku mungkin ya Oh sama kamu juga begadang nih Biar gak begadang terus Buat Batman Iya Dia gak begadang terus gitu Dia kan selalu kerjanya malam ya Jadi dia gak mau begadang gitu Dia night owl ya Buat Batman Biar gak begadang terus Mungkin tidur sejang dulu Biar malam tetep bisa balance Atau gimana Bisa Bisa buat Batman Kalau memang kamu Perlu bekerja di malam hari Diusahakan Jangan sampai ganggu jam tidurmu ya Pokoknya tetep ya harus balance ya Semua ya Iya sebisa mungkin Sesuai porsinya aja Karena kan tubuh kita kan juga sudah punya Jamnya sendiri kan Sebagaimana mereka optimalnya bekerja gitu Jadi kalau misalnya emang Kebanyakan begadang Kebanyakan gak tidur Apalagi teman-teman Mahasiswa juga pasti suka Kayak all nighter gitu Kayak besok mau ujian segala macem Diusahakan Jangan Jangan Pasti Coba dimaksimalin waktunya di siang hari Sampai Early night-nya kira-kira bisa dioptimalkan seperti apa gitu Biar pagi-paginya juga maksimal Optimal dan Gak ganggu Hal-hal lain yang jadi Untuk Mencapai apa yang ingin dicapai gitu Jadi Kalau bisa Jangan sampai mengganggu kesehatan lah Wow Keren banget Buat Batman ya Buat Batman Jangan lupa Batman Dengar ya Batman Buat aku juga sih Oh itu reminder buat diri sendiri juga ya Tapi setelah ini Kamu punya target apa? Setelah lulus Setelah lulus Targetnya adalah Mau master degree? Apa tau apa? Pasti mau Pasti mau master degree Cuma mungkin awalnya Apa yang melanjutkan berkontribusi dulu sih kak Entah itu bekerja Atau melanjutkan organisasi Karena Menurutku Itu sih salah satu serunya Ketika Di luar kampus tuh langsung bisa Mengimplementasikan apa yang sudah dipelajari gitu kan Jadi Aku suka banget juga sih Kayak melihat Karena pastinya apa yang dipelajari di kelas kan beda banget sama apa yang di lapangan Dan Tadi sih banyak dapet insight-insight dari luar kelas kan justru Jadi pengen Berkontribusi dulu Entah dari pekerjaan atau dari organisasi Setelah itu mau banget lanjut S2 sih Kita doanya Jadi doanya Semuanya Terima kasih kak Sedang semangat Apapun itu yang sedang ingin dicapai Dan apapun itu yang sedang menjadi mimpi Aku percaya Aku selalu percaya sih Kalau misalnya Kita Punya sebuah mimpi atau sebuah keinginan ya kak Itu tuh Pasti Karena sebuah alasan gitu loh Maksudnya kan gak mungkin tiba-tiba kita Aku Gak mungkin aku tiba-tiba kepengen jadi A Tanpa Alasan yang jelas gitu kan kak Jadi aku yakin Semua hal itu udah ditanamkan di dalam diri kita gitu loh kak Dari sebelumnya Jadi Semangat mencapai mimpi-mimpinya itu Dan Terus Berusaha Aku yakin Gak ada usaha yang mengkhianati hasil Pasti pada ujungnya walaupun gagal Gagal, 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 gagal Cuma pada akhirnya pasti akan nemu titik Dimana berhasil dengan caramu Apapun itu Dan Tapi dipastikan kamu sampai posisi yang saat ini Kamu gak pake ordal kan? Tidak pake ordal Alhamdulillah tidak pake ordal 100% tidak ada ordal Ordalku jalur langit Jalur langit Keren banget Oke Kalau gitu Nadira Zara nih Terima kasih banyak Udah mampir gak pake ordal Nih di podcast gak pake ordal Semoga ini bisa menginspirasi Teman-teman Millennial Juga JNC Ini Membuktikan Kalau gak pake ordal pun Bisa seperti Nadira Saat ini Thank you so much Nantikan Di episode-episode ke Pake ordal selanjutnya Daaah